Oke, cara menggunakan aplikasi ya Contohnya ini ya Contohnya ini aja deh Ini, klik kanan Kemudian, open with Pilih gom player Nah Sudah disini Nah, ini menghilangkan suaranya Terus kemudian kalau memilih lagu itu Pencet ini ya Pencet ini Pencet ini ya Pencet ini Kemudian yang muncul tampilan ini Dipilih plus File Baru searching di biasanya di D Atau kalau dia sudah pernah masuk Tinggal di klik aja misalnya ini Nah, ini kan lagu keduanya ini Terus menghilangkan Ini bisa ditutup ya Nah, tutup gak apa-apa Kita menghilangkan suaranya itu Pencet A Pilih live atau right Nah, itu kan hilang Kalau right ada suaranya Nah, itu kan ada suaranya ya Kalau pencet A Kita pilih sebaliknya Kalau live, right Nah, kan suaranya hilang ya Munculkan suaranya lagi Pencet huruf A Kemudian right Terima kasih telah menonton!